DJI-nya 50, 40, nah itu namanya kemungkinan adalah fasa previa. Nah, fasa previa, placenta previa, ini harusnya bisa didiagnosis dini. Artinya kalau ibunya itu rutin ANC, harusnya bisa terdiagnosis placenta previa atau fasa previa, sehingga nanti untuk proses kelahirannya bisa direncanakan untuk SC. Terus ada lagi namanya solusio placenta. Nah, kalau solusio placenta itu adalah lepasnya placenta dari tempat implantasinya. Kalau bisa lepas? Pertama, bisa karena versi luar. Tadi kan ada tuh persalinan yang letaknya melintang. Nah, kalau misalkan dia tetap memaksa pengen lahir normal, tentu kita putar. Kita putar palanya itu ke bawah, namanya versi luar. Nah, itu nanti komplikasinya adalah bisa ikut lepas placentanya, sehingga terjadilah solusio placenta. Atau bisa juga karena trauma, mungkin dia jatuh, atau mungkin dia ditabrak. Nah, itu nanti bisa juga lepas placentanya, menjagakan solusio placenta. Nah, ini perut ibunya nanti bakal tegang ya, karena akut abdomen tegang, perdarahannya ke luarannya kehitaman, dan perutnya sakit. Nah, berdasarkan banyaknya daerah yang keluar, ada ringan 250 cc, sedang 250 ribu, berat lebih dari seribu. Dan untuk tata laksana, kalau dia ini solusio placenta, rata-rata adalah dengan SC. Jadi, mau nggak mau, dia harus di SC. Dan yang terakhir, ada namanya ruptur uteri. Ruptur uteri ini kita bagi tiga. Ada namanya ruptur uteri iminens, ada namanya ruptur uteri incomplete, dan ada namanya ruptur uteri komplit. Bedanya apa? Kalau ruptur uteri iminens, itu berarti ruptur uterinya mengancam. Jadi, belum ruptur, tapi bakal ruptur kalau dibiarkan. Nah, ini nanti bakal ditandai dengan adanya cincin kontriksi pada abdomen ibunya, yang mana kalau dibiarkan nanti dia bakal merobek si uteri, sehingga terjadilah ruptur uteri beneran. Atau yang dikenal dengan istilah bundle ring sign. Nah, ini. Ini adalah bundle ring sign. Jadi, nah ini nanti kalau ada cincin konstriksi, bikin perut ibunya agak ketekuk ke dalam. Nah, itu namanya cincin konstriksinya. Namanya bundle ring sign. Terus ada juga ruptur uteri incomplete. Kalau ruptur uteri incomplete, berarti belum semua lapisan uterinya yang robek. Sehingga bagian janinnya tidak terlalu terambat jelas. Tapi kalau semua lapisan uterinya sudah robek, dan bagian janinnya terabat dengan jelas, maka kita kenal dengan istilah ruptur uteri complete. Nah, ini adalah gambaran dari ruptur uteri yang complete. Jadi, lihat di sini, kaki anaknya sudah nongol keluar. Jadi, ini ruptur uteri complete. Jadi, sudah terabat si kakinya dengan jelas. Atau bagian janinnya dengan jelas. Nah, pernah terlaksanaan kalau ruptur uteri, biasanya kalau dia robeknya itu masih sedikit atau rapi, itu bisa dijahit. Histerorafi namanya. Tapi kalau robeknya itu banyak, besar, dan tidak, atau compang camping istilahnya, mungkin harus dilakukan histerectomy. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.